Baik Dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Lur CK Channel Apa kabar teman-temanku semuanya Dulur-dulurku semuanya Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Ya Lur Berjumpa lagi pada malam hari ini Mudah-mudahan kalian semua Gak ada masih semangat ya Semangat Para subscriber saya Dimanapun anda berada Yang selalu setia Menonton video-video di channel saya Saya ucapkan terima kasih Bagi kalian yang baru menemukan channel Lur CK Channel Saya sarankan untuk menekan tombol subscribe Like dan share Apabila video ini bermanfaat untuk kalian Oke Lur Jadi pada kesempatan malam hari ini Saya akan membuat video Tentang Brunei Darussalam Khususnya untuk PKE ya Jadi kalau kemarin saya buat video Tentang job di Brunei Darussalam Untuk kali ini Saya akan membahas tentang Persiapan dan perseratan apa saja Yang harus disiapkan Untuk menjadi TKI di Brunei Darussalam Dan disini ada beberapa poin Yang harus kalian siapkan Untuk menjadi seorang TKI ya Tentunya perseratan ini Wajib dan mesti kalian miliki Oke untuk yang pertama Itu adalah Usia Lur ya Jadi untuk kalian yang mau kerja ke Brunei Darussalam Itu wajib Usia di atas 18 tahun Jadi 18 tahun adalah syarat wajib Untuk kalian Teman-teman yang kiranya mau kerja ke Brunei Darussalam Dan saya kira bukan hanya Brunei Darussalam Untuk negara-negara manapun Keluar negeri memang syarat wajibnya adalah 18 tahun Yang kedua Anda memiliki kompetensi Memiliki niat Memiliki semangat Untuk bekerja Jadi kalau Anda tidak memiliki niat Tidak memiliki semangat Tidak memiliki skill Percuma saja Misalnya mau datang Ada orang Gini ceritanya Kalau orang dulu Kerja Bilangnya gini Ah kerja dulu Cari pengalaman Nah itu pengalaman Tidak usah dicari lor Kerja itu cari duit Gitu ya Orang kerja Kalau cari pengalaman Jadi kalian kalau mau kerja itu Jangan cuma cari pengalaman Tapi carilah duit Orang kerja itu tidak usah cari pengalaman Yang pertama itu cari duit Karena kita ini sudah umur 18 tahun Kalau memang mau kerja ke luar negeri itu Bukan cari pengalaman saja Pengalaman itu nomor dua Yang penting mendapatkan duit Dan kita mendapatkan pengalaman itu baru betul Nah untuk yang ketiga Untuk yang ketiga Nah maka ini yang penting sekali Yaitu kalian harus Mempunyai Fisik yang sehat Sehat jasmani dan rohaninya Jadi ini sangat penting sekali lor ya Jadi buat kalian Kalau mau yang kerja ke luar negeri itu Harus mempersiapkan Mental Fisik Jasmani maupun rohani Jadi Jasmaninya itu Kalian beri sehat Jadi Jangan sampai Misalnya Karena ingin ke luar negeri Terus Misalnya punya penyakit Apa gitu Terus ditutup-tutupi Ini jadi masalah lor Jadi masalah Dan nanti yang rugi Kalian sendiri Apabila nanti sudah di luar negeri Begitu bekerja Terus Kalian mengalami sakit Ini sangat merugikan sekali Baik kamu sendiri Terus perusahaan Terus keluarga Ini sangat merugi sekali Jadi Nah Poin yang nomor tiga Kesehatan ini sangat penting sekali lor ya Oke Untuk poin yang keempat ini adalah Saratnya adalah Kalian harus memiliki dokumen Dokumen ini ada beberapa Yang pertama itu Misalnya Kamu Atau kalian itu Sudah menikah Jadi kalian itu wajib Melampirkan Buku nikah kalian Fotokopi buku nikah kalian Ini sangat penting sekali ya lor ya Terus Surat izin Dari Kawabila TKW Maka harus memiliki Surat izin Dari pihak suami Ataupun Surat izin Dari orang tua Ataupun wali Itu pun Juga merupakan Salah satu syarat Atau dokumen Yang harus kalian Miliki ya lor ya Jadi yang berikutnya adalah Surat keterangan Bahwa kalian Itu adalah sehat Yang dikeluarkan oleh Pusat kesehatan yang resmi lor ya Jadi itu Mesti Mesti kalian dapatkan Itu ya Jadi kalian Memang sudah dinyatakan sehat Maka kalian bisa juga Bisa untuk melakukan Apa Proses kerja ke luar negeri lor ya lor ya Yang berikutnya adalah Dokumennya adalah Paspor Paspor itu sangat penting sekali Memang itu adalah salah satu yang Paling penting ya Paspor itu penting sekali Paspor resmi yang dikeluarkan Dari pihak imigrasi Itu yang paling penting Karena kita kemanapun Itu yang paling utama Dan yang paling ditanyakan Yang pertama kali adalah Paspor kita lor ya Itu jadi Paling penting sekali Harus mencari paspor yang benar-benar Dengan memiliki Dokumen yang betul Jangan ditambahi Dikurangi Nanti akan mempersulit kalian sendiri Apabila Misalnya alamat Ataupun umur Ataupun apa Kalian tambah atau kurangi Ini akan Merepotkan kalian sendiri Begitu nanti Sampai di luar negeri Jadi Kalian apabila Memiliki paspor Itu mesti yang Real Yang betul-betul Data-datanya lor ya Ini karena ini Sangat Sangat Penting sekali Tentang paspor ini lor ya Yang berikutnya itu adalah Pisa kerja Jadi buat kalian Teman-teman yang mau kerja itu Harus menanyakan pada Agent sebelum berangkat Visa kerjanya mana Itu paling penting juga Itu Visa kerja lor ya Yang berikutnya adalah Perjanjian Ataupun kontrak kerja Ini pun Harus kita cek dulu Sebelum kita berangkat Tentang perjanjian Tentang kontrak kerja Karena Ini juga penting sekali Apabila nanti ada apa-apa Di tempat kerja Kita harus tahu Kita kerja apa Terus gaji berapa Semua itu harus detail ya Apabila kita Pergi ke agent Maka kita harus menanyakan Tentang pekerjaan Nanti Seperti apa Terus Gaji berapa Perjanjiannya Seperti apa Jadi Apabila terjadi masalah Kita tinggal Tanya Kok gak sesuai Dengan perjanjian Maka kita Ada Apa Kekuatan Hukum lah Yang menjamin kita ya Jadi itu adalah Beberapa syarat Yang Mungkin Harus kalian persiapkan Ya tadi Seperti Surat izin Dari keluarga Terus Pas Paspor Ke sehat Apa namanya Keterangan bahwa Kalian sehat Terus Yang pertama Ada niat Dengan Yang Mungkin yang Selebihnya itu Seperti Cita-cita tujuan itu Melekat dalam diri anda Jadi Misalnya Aku punya cerita Seperti ini Jadi itu Akan menjadi Motivasi Buat kalian Untuk kerja Keluar negeri Nanti agar Lebih semangat lagi Untuk mencari Rejeki Jadi Buat teman-teman Yang kali Sekarang Sudah Ingin Ada niatan Untuk kerja Keluar negeri Mudah-mudahan Nanti Prosesnya Berjalan dengan lancar Dan Bisa mendapatkan Pekerjaan Sesuai yang Kalian inginkan Yang kalian Cita-citakan Selama ini Dengan gaji Yang sesuai Dengan Yang kalian inginkan Yang pesan saya Tetap Pokoknya Kalau mau kerja Keluar negeri Cari informasi Dulu yang Betul-betul Yang valid Agar kalian Tidak menyesal Misalnya Seperti Video saya Yang kemarin Kalau misalnya Kalian mau ke Brunei Cari tahu Tentang Brunei Seperti apa Terus Kalian boleh Tanya Kepada orang-orang Yang mungkin Teman kalian Yang di dalam Tentang gaji Di Brunei Pekerjaan di Brunei Suasana di Brunei Itu sekarang Banyak sekali Ada di Youtube-youtube Seperti Banyak sekali Youtuber Ada di Brunei Youtuber Indonesia Yang membahas Tentang gaji Tentang Keadaan Brunei Darussalam Maka kalian Boleh Melihatnya Di sana Oke dulur Terima kasih Yang sudah Menonton Video saya Untuk Episode kali ini Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Like, komen, dan share Apabila Video ini Bermanfaat Ada kurang Lebihnya Saya mohon maaf Dan Buat teman-teman Yang sudah Bekerja Di Brunei Darussalam Tetap Jaga Kesehatan Jaga Keselamatan Jaga Niat kita Yang dari Indonesia dulu Bahwa kita datang Untuk menjaga rezeki Mudah-mudahan Berkah Dan tetap Semangat Buat kalian Para pejuang Keluarga Oke terima kasih Yang sudah Menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh